Pemirsa sukseskan pemilihan Kepala Daerah 2024, Bawaslu Kota Pontianak kembali menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Bagi Pemilih Pemula. Kegiatan ini diharap dapat memotivasi generasi muda termasuk para pelajar untuk terserta menjadi pengawas partisipatif pada pengadaan datang. Beginilah suasana saat Bawaslu Kota Pontianak mengadakan kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu yang ditujukan bagi pemilih pemula pada Kamis 10 Oktober 2024. Puluhan pelajar dan mahasiswa dari berbagai sekolah maupun universitas di Kota Pontianak tampak antusias mengikuti agenda kegiatan dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi. Kegiatan ini sendiri merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk memastikan pemilu yang jujur dan adil dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pengawasan proses demokrasi di Indonesia. Anggota Bawaslu Kota Pontianak Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas, Ahamuzamil, dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya peran pemilih pemula dalam menjaga integritas pemilu. Dirinya pun mengajak adik-adik yang berusia 17 tahun atau kategori pemilih pemula untuk turur serta menjadi pengawas pemilu partisipatif 27 November mendatang dan lebih peduli dengan agenda kebangsaan. Kegiatan ini kami mengajak pemilih pemula dari teman-teman adik-adik siswa dan siswi sekota Pontianak serta ada beberapa kampus yang kami undang untuk mengajak mereka untuk bersama-sama berpartisipasi dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah selentak tahun 2024 di kota Pontianak dengan harapan mereka juga mencegah apabila terjadi dugaan pelanggaran di lapangan serta menyampaikan apabila terjadi dugaan-dugaan pelanggaran. Jadi maksudkan saya untuk para pemilih pemula atau generasi ZI yang akan baru memilih ini bisa mungkin mengikuti beberapa kampanye yang diadakan oleh masalah-masalah yang bakalan menjalankan dirinya lebih fokus ke visi-visi dan program kerja yang bakalan dilaksanakan ke depannya agar teman-teman yang bakalan memberikan hak suara ini bisa mencari Muzamil berharap para pelajar yang telah mengikuti sosialisasi ini dapat menyebarkan pengetahuan yang mereka peroleh kepada teman-teman di lingkungan sekolah maupun di rumah masing-masing. Meskipun hingga saat ini belum ada laporan yang diterima dari pemilih pemula dirinya menegaskan bahwa selu akan terus mendorong mereka untuk memberikan informasi awal mengenai potensi pelanggaran yang terjadi. Dari kota Pontianak, Endra, Pontivi, memberi tekan.